Susrini nangis Raffi Ahmad dan Nagita Sungkem ke dirinya, terungkap kesalahan terbesar sang majikan. Susrini nangis saat Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Sungkem ke dirinya. Pengasuh yang merawat Rayanza alias Cipung ini pun teringat perlakuan kedua majikannya. Seketika Susrini menangis ketika bosnya, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Sungkem. Saat Sungkeman pun terbongkar kesalahan terbesar Raffi Ahmad kepada anaknya. Meski kedudukan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina lebih tinggi, namun mereka bersedia Sungkem ke Susrini di momen lebaran. Momen Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Sungkem ke Susrini ini dilakukan di depan banyak orang dan disiarkan di acara Saurans di TransTV. Awalnya Susrini diminta untuk bersalaman dengan orang tua Raffatar dan Rayanza tersebut. Akan tetapi menyadari bahwa usia Susrini yang lebih tua, Raffi Ahmad justru meminta pengasuh anaknya yang duduk di atas. Sementara Nagita Slavina dan suami bersiap melakukan Sungkeman. Mohon maaf lahir batin ya Sus, ya kan Sus emang lebih tua. Ujar Nagita Slavina, dikutip dari unggahan TikTok at ningsi.rn17 pada Rabu, tanggal 26 April tahun 2023. Maaf lahir batin ya Sus, makasih ya Sus, sambungnya. Kemudian bersalaman dengan sang pengasuh Rayanza, Denny Cagur dan Anwar Sanjaya yang juga berada di sana pun lantas meminta Susrini untuk duduk di kursi. Walau agak ragu, karyawan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tersebut kemudian duduk di kursi. Namun dia juga sebelumnya meminta maaf pada Ibunda Rayanza, maaf ya, bu, ujar Susrini, melansir tribun Lampung. Raffi Ahmad kemudian langsung menghampirinya untuk melakukan Sungkeman. Dia mengutarakan permintaan maaf dan rasa terima kasihnya pada Susrini. Sus, maaf lahir batin ya, ucap ayah dua anak tersebut. Saya yang minta maaf, balas Susrini. Makasih ya udah jaga Rayanza, imbuh Raffi Ahmad lagi. Makasih juga pak dengan segala kekurangan saya, ibu bapak menerima saya, balas Susrini lagi. Tak lama, tangis pengasuh anak Raffi Ahmad itu pun pecah. Kenapa nangis, kangen sama anak, gimana, tanya Nagita Slavina. Rupanya tangisan tersebut pecah karena Susrini merasa terharu. Pasalnya mendadak dia teringat saat awal diterima kerja di keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Terharu aja gitu bu, bisa dekat sama keluarga Raffi, kan semua orang tuh pengen kerja sama ibu. Beber Susrini, saya yang gak tau apa-apa, tiba-tiba bisa kerja di sini. Kayak, ungkap Susrini kembali menangis. Saya tuh selalu ingat sama prosesnya itu. Lanjut Susrini. Demikianlah konten ini kami sajikan. Jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.